Baik, ini recording in progress dulu. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang ya, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini saya akan berbagi sedikit ya kepada teman-teman tentang perawatan kaki diabetes. Ini sebenarnya perawatan kaki diabetes ini bersifat multidisiplin. Walaupun ceritanya kita dari interna, tapi kalau kita sudah menghadapi pasien kaki diabetes itu, itu pasti melibatkan banyak sekali spesialis. Dari rehat medik, dari bedah, dari kulit, segala macamnya akan terlibat. Dan teman-teman, perawatan kaki diabetes itu sekarang, terutama di masa COVID seperti ini, itu agak menyedihkan loh teman-teman. Karena dengan kondisi COVID, orang tidak berani ke rumah sakit, rumah sakitnya lagi pada penuh. Sehingga banyak sekali teman-teman pasien diabetes dengan ada diabetic foodnya, itu tidak terjaga dengan baik. Akibatnya kakinya makin parah, makin membusuk, sampai akhirnya harus diamputasi. Sehingga teman-teman, saya mau share ini, karena please teman-teman, sebagai dokter, sebagai tenaga paramedis ya, kebetulan ada teman kita yang ikut juga di paramedis ya, please jagalah baik-baik kaki pasien diabetes ini, supaya kalian bisa mempertahankan setidaknya kakinya, jangan sampai diamputasi. Yuk kita mulai ya pembahasan kita hari ini ya. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Saya sudah membuat peta konsep ya, mind map, untuk teman-teman bisa pelajari. Jadi hari ini saya akan membagi menjadi lima kopi bahasan yang besar. Yang pertama, saya akan membahas kenapa sih bisa terjadi kaki diabetes, kemudian apa screening yang harus kita lakukan, lalu klasifikasinya, kemudian tata laksananya, apa yang harus kita lakukan, manajemen luka, saya akan menitik beratkan pada bagaimana kita merawat luka-luka pasien diabetes, dan saya akan berbagi tips, tips perawatan ya, sebagai take home message-nya ya. Baik, masuk ke topik bahasan yang pertama. Kenapa bisa terjadi? Jadi teman-teman, kalau kita bicara kaki diabetes, selalu terjadi pada pasien dengan komplikasi diabetes. Jadi pasien diabetes yang sudah komplikasi. Nah, kita cerita sedikit ya, kalau diabetes itu sering dikenal dengan istilah ibu dari semua penyakit. Jadi banyak sekali komplikasi dari satu penyakit kencing manis, dari penyakit diabetes. Di mana ada empat bagian besar, ada masalah di neuro, kita kenal ada masalah neuropati DM, bisa terlibat juga imuno, jadi pasien diabetes itu cenderung mengalami imunosupresi dan prokorgulasi. Ini kebetulan karena lagi zaman COVID, juga pasien diabetes itu lebih resiko terhadap mortalitas. Kemudian juga metabolik. Dari metabolisme diabetes yang begitu banyak, terjadi deposisi-deposisi produk-produk metabolik yang sampai dapat merusak organ-organ, organ-organ sekitar, seperti mata, ginjal, termasuk pembulu-pembulu darah. Dan juga vaskuler, masalah pembulu-pembulu darah, di mana komplikasinya bisa melibatkan makro, makrovaskuler, dan mikrovaskuler. Makrovaskuler ini sering berhubungan dengan mortalitas. Ini yang ceritanya pasien diabetes bisa meninggal mendadak ya, yang jantung, sistem secara pusat, atau mikrovaskuler, yang berhubungan dengan morbiditas, cacatan, membuat buta, retinopati, membuat gagal ginjal, nevropati, dan segala macamnya. Nah, lalu bagaimana dengan kaki diabetes? Oh iya, teman-teman harus perhatikan ya, kalau pasien diabetes datang dengan kaki diabetes, teman-teman harus cek, apakah ada komplikasi di tempat lain juga? Karena ingat, kaki diabetes adalah salah satu komplikasi dari diabetes. Jadi teman-teman harus cari apakah ada komplikasi pada organ-organ lainnya secara menyeluruh ya. Lalu kemudian patofisiologi. Jadi kenapa sih kaki diabetes itu bisa terbentuk? Kaki diabetes itu terbentuk satu, bisa karena trauma, maupun dari kakinya sendiri, jaringan kaki yang sudah rusak, di mana ada tiga bagian besar, yaitu neuropati, vaskulopati, dan imun metabolik. Neuropati, sistem syaraf, ada sensorik, motorik, dan autonom. Sensorik. Orang kalau misalnya kaki diabetes sudah neuropati, dia tidak akan bisa merasakan nyeri, tidak bisa merasakan sakit. Jadi kalau di sepatunya ada barang, misalnya ada kerikil, ada beling, dia tidak akan tahu. Tahu-tahu kakinya sudah luka dan infeksi. Motorik. Orang dengan neuropati itu sudah tidak bisa menggerakkan kaki-kakinya lagi, jari-jarinya. Maka dia akan lebih mudah mengalami trauma, belum deformitasnya juga. Autonom. Kita tahu kalau di kulit, kulit kan ada yang melembabkan ya, ada kerenjarinya, kerenjar keringat. Nah, itu semua diatur oleh sistem syarat autonom. Begitu rusak ya, otomatis kualitas kulitnya juga jelek. Makanya orang dengan kaki diabetes, kulitnya gampang kering, kulitnya gampang luka. Nah, itu. Itu dari neuropatinya sendiri. Kemudian dari vaskulopati. Ingat, semua jaringan tubuh kita itu butuh darah. Nah, begitu darahnya kena diabetes, vaskulopati bisa terjadi iskemia. Mampet pembuluh darahnya. Nah, mampetnya pembuluh darah bisa dari pembuluh darah yang besar-besar, yang kita kenal dengan istilah iskemia vaskular. Contohnya apa? Yang peripheral arterial disease, chronic venous insufficiency, atau pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, pembuluh darah yang kecil-kecil ini yang kita sebut mikroangiopati. Nah, ini akan merusak kualitas dari kulitnya juga ya. Termasuk imun dan metabolik. Kekebalan tubuh di pasien diabetes itu sudah menurun loh. Makanya kalau ada luka, gampang infeksi, gampang menanah, dan juga sulit untuk sembuh. Karena growth factor dan fibroblast yang efisien. Sampai sini ada yang mau tanya. Kita cerita-cerita loh ya, kenapa kaki diabetes itu bisa terjadi. Ada yang mau nanya sampai sini? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya ke topik bahasan yang kedua. Yaitu kita bicara tentang screening dan pemeriksaan kaki diabetes. Ini sangat saya tekankan kepada teman-teman, setiap pasien diabetes harus teman-teman aware. Harus teman-teman screening kaki diabetes ini. Kapan kita harus curiga untuk dilakukan pemeriksaan kaki diabetes? Satu, kita lihat dulu dari faktor resikonya. Pasien diabetes yang sudah lama, lebih dari 10 tahun, atau diabetes yang tidak terkontrol, dengan HbA1c-nya lebih dari 9, pasien gemuk, obesitas, perokok, atau riwayat penyakit dahulu. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini ada komplikasi diabetes nih, ada neuropati, ada ulpus, itu mesti cari loh teman-teman. Di kakinya ada masalah atau enggak. Termasuk juga riwayat sosial ya. Masyarakat menengah ke bawah, hijen buruk, biasanya mereka enggak sadar loh, mereka enggak tahu bahwa mereka punya gula. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Harus dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya apa? Pemeriksaan fisiknya? Nah, terbagi jadi tiga. Ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga spesial testnya. Anamnesisnya apa aja? Inilah gejala-gejala khasnya di kaki diabetes ya. Ada nyuri bertis, ada perubahan bentuk kaki, itu teman-teman harus hati-hati, harus lakukan screening, dan juga masalah dengan sepatu. Misalnya pasiennya ngerasa oh, sepatu saya agak kekecilan atau habis pakai sepatu sering merecet nih. Nah, itu harus hati-hati. Jangan-jangan dia sudah tidak tahu bahwa sepatunya terlalu kecil. Riwayat merokok, dan riwayat penyakit dahulu. Nah, itu harus hati-hati ya, teman-teman. Apa yang kita lihat? Ingatnya look, feel, move. Lihat, pegang, dan gerakan. Lihatnya apa? Teman-teman lihat deformitas. Apakah jari-jarinya ada kelainan bentuk? Dan juga kulitnya ya. Jangan lupakan di ilmu kulit kita belajar ada status dermatologi ya. Belajar mendeskripsikan lesi-lesi kulit. Jangan lupa apa sih? Apakah ada panas dingin? Dan juga neurofascula distal ya. Arteri-arteri yang diperifer. Dan move, pergerakan. Coba gerakin jari-jarinya, masih bisa digerakan atau tidak, atau sudah kaku. Lalu kemudian spesial testnya. Jangan lupa teman-teman melakukan pemeriksaan neurologi juga ya. Ada pemeriksaan sensorik monofilamen, sensorik nyeri, sensorik getaran, refes fisiologis, dan juga vascular. Teman-teman melakukan ankle brahial index. Nah, lalu kemudian ada questionnaire dan scoring. Teman-teman, ada satu form, formulir ini. Ini namanya format pengkajian kaki diabetes. Teman-teman nanti bisa googling. Kalau bisa teman-teman print ini. Simpan kertas ini di dalam poli. Kalau teman-teman datang ketemu pasien dengan kaki diabetes, kalian lakukan ini, kerjain for bini. Supaya kita punya assessment nih pada pasien-pasien dengan diabetes. Ini pengkajian kaki diabetes, ada beberapa poin yang teman-teman isi. Jadi ada anamnesernya, pemeriksaan fisik, kemudian teman-teman melakukan ankle brahial index, pemeriksaan neurologi, kemudian penilaian risiko ulkus, pengkajian alas kaki, dan edukasi. Jadi ini benar-benar kompleensif. Sampai sini saya mau nanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini ada beberapa temuan deformitas. Jadi saat teman-teman melakukan inspeksi, inilah temuan kaki diabetes yang mungkin akan kalian temukan. Satu, mungkin ada kalus. Kalus itu seperti kapalan ya. Jadi ini kalau kalian raba, keras nih, kayak kapalan. Ada lagi korn. Korn ini seperti kapalan, tapi ukurannya lebih kecil dari kalus. Ukurannya kurang lebih lentikuler. Ukuran jarum-jarum entul ya. Ada lagi bunion. Nah bunion itu deformitas jari-jari. Jadi jarinya bengkok nih. Dari yang lurus, sampai akhirnya bisa bengkok, sampai menjilang yang sefir, di sebelah kanan ini. Lalu kemudian ada hammer tooth. Kakinya melekuk nih, seperti palu, meliuk. Nah ini kaku nih, biasanya. Kalau digerakin bisa sakit pasiennya. Ada lagi charcoal foot. Jadi kakinya itu melengkung seperti ini. Ini disebabkan kerusakan ini nih. Kerusakan jaringan-jaringan kulitnya ini. Termasuk deformitas dari tulang-tulangnya juga. Lalu jangan lupa teman-teman melihat dari kulitnya ya. Dari kulit dan kuku. Teman-teman cari ada pendebalan kuku atau tidak. Apakah ada infeksi jamur kuku, onycomycosis. Dan juga kuku yang tumbuk ke dalam ya. Seperti cantengan ya. Atau kita sebut sebagai ingronel. Kayak begini. Ini kalau teman-teman lihat, biasanya tepi-tepi kukunya agak masuk ke dalam. Jadi harus hati-hati. Lihat juga apakah ada edema. Teman-teman palpasi, apakah ada edema piting di sini. Lalu kemudian ada makula. Makula eritematosa. Kalau kakinya ada infeksi, ada osteomyelitis. Mungkin teman-teman bisa melihat ada gambaran makula eritematosa. Dan ini kalau teman-teman palpasi, bisa panas nih rasanya. Lalu kemudian jangan lupa status dermatologi juga ya. Lesi-lesi kulit, efluoresensinya. Ada visura, jadi kulitnya retak-retak, kering. Ada skuama, kulitnya bersisik. Kemudian ada telangiektasis. Ini masalah di vaskulernya, mikroangiopatinya tadi. Pembulu darah kecil-kecilnya rusak. Sehingga pembulu darah melebar-melebar. Jadi telangiektasis. Dan juga yang kita takutkan adalah ulkus. Ulkus itu kerusakan jaringan sampai seputis. Dan ini bisa disertai bau jaringan nekrosis dan ada infeksi. Nah, jangan lupa teman-teman melakukan pemeriksaan neurofaskuladistal ya. Kalau teman-teman di tangan, kita kan ada meraba arteri brachialis ya. Kalau mau tensi atau arteri radialis ya. Di tangan. Di kaki ternyata ada denyut nadinya juga ya. Nanti teman-teman diperiksa. Nah, untuk neurofaskuladistal, yang diperiksa adalah arteri dolesalis pedis dan juga posterior tibialis. Arteri tibialis posterior. Di mana letaknya? Nah, ini teman-teman bisa lihat di gambarnya ya. Kalau arteri... Coba teman-teman, saya mau cek nih. Coba teman-teman sekarang yang lagi ikut kelasnya. Rabalah arteri tibialis posterior, teman-teman. Itu letaknya di mata kaki yang sebelah dalam. Coba teman-teman ikutin. Rabalah. Yang bisa ke Rabah coba raise hand. Aku mau lihat. Saya mau tantang nih. Coba siapa yang bisa? Yang bisa Rabah raise your hand. Ada yang bisa? Rabah? Sekarang dolesalis pedisnya. Coba cari. Ada yang bisa lihat nggak? Dolesalis pedis itu letaknya dia di pangkal jempol. Di bawah jempol. Teman-teman bisa lihat. Wah, Fernando bisa. Livia bisa. Bagus sekali. Francisca. Wah, luar biasa. Oke, siapa lagi? Selviana. Wah, bagus sekali ya. Teman-teman nanti coba. Rabalah arteri neurofascula distal kalian. Arteri dosalis pedis dan tibialis posterior. Karena ini penting sekali untuk teman-teman melakukan ankle brachial index. Inilah pemeriksaan ankle brachial index. Jadi teman-teman membandingkan tekanan sistolik dari tensi yang di lengan dan juga di neurofascula distal antara yang posterior tibialis atau dorsalis pedis. Teman-teman ambil angka yang paling besar antara tibialis posterior dan dorsalis pedis. Lalu teman-teman buat rasionya. Rumusnya seperti ini. Yang di lengan tensi higher of right ankle pressure. Jadi tekanan yang di ankle dibagi dari tekanan yang di atas. Nah, ini nanti ada angkanya. Ada pecahannya. Teman-teman cocokkan di ankle brachial value-nya. Kalau dia sudah mulai di bawah 1 dan mulai 0,9. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Sudah mulai ada masalah.